Shalom sahabat sahar, pada kesempatan ini kita akan mendalami kejadian pasal 1 ayat yang ketiga Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi Dalam bahasa Ibrani, ayat ini berbunyi Wayomer Elohim, Yehior, Wayehior Wayomer, disini tindakan Allah yang pertama Ketika Allah menciptakan alam semesta adalah dengan berfirman Wayomer Elohim, berfirmanlah Allah Kata berfirman ini berasal dari kata Amar Amar itu artinya berbicara atau berkata atau juga bersabda atau berfirman Tetapi Amar juga bisa diartikan berpikir Terutama ketika objeknya adalah diri sendiri Kita bisa lihat misalnya di dalam kejadian pasal 17 ayat yang ke-17 Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam dirinya Kata berkata dalam dirinya disitu juga menggunakan kata Amar Ketika Abraham berkata kepada dirinya maka sebetulnya itu artinya dia sedang berpikir Nah ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini Apakah Tuhan menciptakan itu dengan pikirannya, dengan kata-katanya, atau dengan dia berbicara, atau dengan apa Nah firman mencakup totalitas antara ide dan eksekusi Semuanya dari Tuhan Daya cipta atau kreatifitasnya Allah Maka ketika Allah menciptakan ini Ketika Tuhan berfirman disini Berfirmanlah Allah Ini berarti berbicara tentang segala sesuatu yang berasal dari Tuhan Termasuk ketika Allah berpikir dan ketika Allah mengeksekusi Ketika Tuhan menggagas ide penciptaan dan ketika dia menciptakan Nah jadi berfirman disitu artinya Tuhan sendiri yang melakukan rancangan segala sesuatu Dan sekaligus Tuhan juga yang mengeksekusi rancangan itu Di hari pertama Allah menciptakan terang Kalau kita baca disini Or dalam bahasa Ibrani Tetapi kalau kita membaca keseluruhan peristiwa penciptaan Benda-benda penerang atau meorot itu baru diciptakan pada hari yang keempat Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan ayat 19 Sehingga ada yang pernah bertanya kepada saya begini Kenapa benda-benda penerang itu justru diciptakan setelah terang itu ada Bukankah seharusnya benda-benda penerang dulu baru terang itu ada Karena secara logika seharusnya terang itu muncul dari benda penerang Tetapi disini kita membaca bahwa hari pertama Tuhan menciptakan benda penerang Hari pertama Tuhan menciptakan terang Tetapi baru pada hari keempat Tuhan menciptakan benda penerang Mengapa demikian ini menekankan bahwa esensi utamanya adalah terang Bukan wadah atau medianya Benda-benda itu hanyalah wadah Benda-benda itu hanya media Tetapi yang paling penting adalah terang itu sendiri Terang bertentangan dengan gelap atau koshek yang sudah kita bahas pada episode yang ketiga Yaitu pada ayat yang kedua B Terang adalah gambaran dari pengetahuan dan kehadiran Allah Sementara gelap sebagaimana sudah kita bahas pada episode yang lalu Gelap menggambarkan ketiadaan pengetahuan Gelap menggambarkan ketidakhadiran Allah di dunia ini Dan sekarang Allah berkata Jadi pada hari pertama Allah menegaskan kehadirannya Pada hari pertama Allah menyatakan diri bahwa ia ada di tengah-tengah penciptaan itu Dia berkarya dan dia berdaulat Itulah esensi yang ingin disampaikan Atau kerukma yang ingin disampaikan pada peristiwa penciptaan hari pertama ini Jadi Allah menyatakan bahwa dunia tidak bisa dikuasai oleh kegelapan Jika ada terang di sana Maka kegelapan tidak akan bisa menguasainya Kita bisa membaca itu dalam Yohanes 1 ayat yang kelima Terang itu bercahaya di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya Jadi ketika terang itu hadir Ketika Allah itu hadir Dengan representasi terang tadi Maka dosa-dosa Maka segala ketidaktahuan kita Segala kebutaan kita Dihapuskan oleh kehadiran Tuhan Ini menyatakan bahwa dunia ini Kalau kita ingin memperbaiki keadaan dunia ini Ingin memperbaiki alam semesta ini Ingin memperbaiki lingkungan di mana kita hidup Maka kita harus menyingkirkan kegelapan Dan untuk menyingkirkan kegelapan Kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini Kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah dunia ini Maka seperti sudah kita bahas dalam episode-episode yang lalu Kegelapanlah yang menutupi dunia ini Tidak ada kehidupan di sana Tidak ada pendukung kehidupan di sana Sehingga manusia pada akhirnya tidak layak untuk hidup Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan Demikian pembahasan kita untuk episode kali ini Tuhan memberkati